Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ji'ala shahrul ramadhan afdolul syuhur Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa usalli wa usallimu ala sayyidina muhammadin khayril bariyyah Solatan wa salaman daimaini mudalazimaini ila yaumil qiyamah Ammaba Pertama-tama yang paling utama Madalah kita penjatkan puja-puji syukur kita kepada Rabbul Izzati Ialah Rabb yang maha pencipta yang telah menciptakan tujuh lapis bumi Tujuh lapis langit yang dihiasi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi Gedung-gedung pencakar langit dan lautan yang menghampar luas Salawat bertangkaikan salam adalah kita curahkan kepada baginda alam semesta yang mulia Yang telah dimuliakan oleh zat yang maha mulia Yakni Kanjeng Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, para sohabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaat diyaumil qiyamah Dan tak lupa para hadirin wal hadirot, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi harapan bangsa Yang mudah-mudahan digampangkan dalam segala urusannya Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Berdirinya saya disini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan tentang Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan Hadirin rohimakumullah Sebagai mana yang telah kita ketahui bahwasannya Allah telah mendirikan agama Islam di atas lima sendi Apa sih lima sendi itu? Lima sendi itu yang biasa kita sebut dengan sebutan rukun Islam yang lima Rukun Islam menjadi pengokoh dan penguat agama Islam Oleh karena itu kita harus mengetahui satu persatu dari rukun Islam tersebut Yang pertama membaca dua kalimah syahadat Yang kedua melaksanakan solat lima waktu Yang ketiga memberikan zakat Yang keempat melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan Dan yang terakhir pergi ibadah haji bagi yang mampu Karena barang siapa yang memenuhi lima sendi tersebut maka Sempurnalah imannya dan barang siapa yang sengaja mengurangi salah satu sendi yang lima tersebut Maka mereka termasuk orang-orang yang meremehkan hak dan kekuasaan Allah Kita ini sekarang sedang berada pada bulan yang suci Bulan Ramadan adalah bulan yang terdapat banyak kenikmatan Terdapat banyak keutamaan-keutamaan dan keistimewaan yang bisa kita dapatkan Di bulan suci ini adalah bulan yang ditudunkannya Al-Quran yang disebut Nuzulul Quran Dan di bulan ini kita semua diwajibkan untuk berpuasa Satu bulan penuh Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Yang artinya wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Hadirin sudah jelas dalam ayat tersebut Bahwa kita semua wajib melaksanakan ibadah puasa Karena ibadah puasa pada bulan suci Ramadan juga adalah salah satu rukun Islam yang nomor keempat Bila mana datang bulan suci Ramadan Semua aras kursi malaikat-malaikat dan mahluk-mahluk yang ada di bawahnya Mereka semua menangis karena gembira Dan mereka berkata Sungguh beruntungnya umat Nabi Muhammad Karena kemuliaan dan ampunan pada bulan suci Ramadan Oleh karena itu kita semua harus bersyukur kepada Allah Karena kita masih bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan Karena bulan suci Ramadan hanya dilaksanakan satu bulan dalam setiap tahun Ketika kita berpuasa Tidak hanya menahan lapar Tidak hanya menahan haus Dari pagi sampai maghrib Namun kita pun harus menahan hawa nafsu kita Menahan di sini berarti Menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala kita Oleh karena itu ketika kita melaksanakan ibadah puasa Kita harus mentaati peraturan dan ketentuan berpuasa Agar puasa yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Dan mendapatkan genjaran Hadirin rahimah kumullah Salah satu keistimewaan keutamaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan Apabila mulai memasuki bulan suci Ramadan Semua pintu langit terbuka Mereka bersiap-siap untuk menyambut doa orang-orang yang berpuasa Semua pintu neraka ditutup Karena menghargai menghormati adanya bulan suci Ramadan Dan semua syaitan-syaitan dibelenggu Hingga mereka tidak bisa bergerak Untuk melakukan aktivitasnya Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dari Allah Karena di dalamnya terdapat kejadian-kejadian yang melibatkan kekuasaan Allah Di antara kekuasaan yang diperlihatkan adalah dengan adanya Malam Laylatul Qadar Apa sih malam tersebut? Malam Laylatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Karena sudah tercerak dalam Al-Quran surah Al-Quran ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Kesungguhnya kami telah menerunkan Al-Quran pada malam Qadar Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Oleh karena itu, malah kita semua berlomba-lomba untuk memperoleh malam tersebut Agar kita semua mendapatkan piala citra dari Allah SWT Yang mana malam tersebut terjadi pada malam-malam ganjil tanggal 10 akhir bulan Ramadan Sampai-sampai Nabi SAW bersabda Andai kata manusia tahu akan kemuliaan pada malam ini Karena pahala kebaikan dilipat gandakan Niscaya umatku pasti akan mengharapkan setiap tahun menjadi bulan suci Ramadan Hadirin rohimakumullah Namun selain kita beribadah seperti membaca Al-Quran, beriktikab, dan solat-solat yang lain Kita pun harus bisa bersodakoh Memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan Karena sudah jelas dalam hadis Nabi SAW bersabda Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa Maka ganjaran baginya sama seperti orang yang berpuasa tersebut Tidak kurang sedikit pun Hadirin rohimakumullah Ingatlah apa yang telah jelaskan di atas Sungguh beruntungnya umat Nabi Muhammad Karena masih bisa merasakan indahnya Masih bisa merasakan nikmatnya Masih bisa merasakan rahmat dari Allah pada bulan yang suci ini Oleh karena itu Mereka semua mulai dari sekarang Melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci ini Dengan benar dan sungguh-sungguh Dengan hati yang tulus dan ikhlas Semoga kita semua mendapatkan Piala cita dari Allah SWT Dan mudah-mudahan Kita semua masih bisa merasakan Indahnya bulan suci Ramadan pada yang akan datang Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Namun sebelum saya tutup Perjumpaan kita kali ini Meralah kita semua beristighfar kepada Allah Dan memohon ampunan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bila ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Bila ada umur panjang Boleh kita berjumpa lagi Akhirul kalam Wallahu muwafiq ila akuwamit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!